Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku, Yanda Bunda Kaitannya dengan waris ataupun hukum waris ini Masya Allah, perniknya sangat puas Bahasannya juga sangat detail dan sangat mendalam Dalam konteks waris-mewaris ini Ternyata ada yang tidak mau menerima warisan Biasanya karena mungkin terlalu kecilnya nilai yang diwariskan Atau juga karena satu hal Nah, kaitannya dengan penolakan ini harus dipastikan dulu Bentuknya karena apa? Karena bisa saja orang yang berhak mewarisi itu tertolak Tidak bisa menjadi ahli waris karena dia melakukan sebuah kejahatan Misalnya pembunuhan terhadap yang akan mewarisi dan seterusnya Kalau kemudian pertanyaan Anda tadi Ini hartanya terlalu kecil Anaknya 12 misalnya Lalu dari harta yang sangat kecil dengan anak 12 Kalau dibagi sesuai dengan kaidah ilmu waris Dapatnya Masya Allah mungkin hanya sekitar 2, 3, 4 meter saja Ini kan tentu sangat kecil Nah, kemudian ada beberapa yang tidak mengambilnya Maka kaidahnya disini Dalam konteks waris ini harus diambil dulu Ketika semuanya sudah diambil dengan dibagi rata Lalu kemudian ini dimusyawarahkan secara kekeluargaan Bahwa saya tidak mengambil bagian Saya tidak mengambil bagian Saya niatkan ini menjadi hadiah untuk Anda bagi lagi Saya niatkan ini untuk menjadi infak kemudian Anda bagi lagi Maka disini berlaku hukum yang semoga Apa yang Anda lakukan itu menjadi wilayah kesunan Menjadi pahala infak atau hadiahnya Tetapi konteksnya saya ingin sampaikan Ilmu waris ini cukup detail Cukup banyak perniknya Cukup banyak kajiannya Tidak cukup hanya dengan sekedar sharing dalam media ini Anda harus juga kemudian duduk Mengkaji, mendatangi seorang Ustadz Kiai Untuk bertanya secara lebih dalam tentunya Karena kalau sudah kaitannya dengan waris Ini masalahnya hak Ini masalahnya hukum Dan hukum Islam sudah mengatur dengan salah jelas Karenanya kembali ke pertanyaan Anda Kalau kemudian Anda sudah jadi ahli waris Semuanya lengkap, semuanya ada Maka ini yang harus didahurkan terlebih dahulu Kalaupun kemudian setelah ini dibagi rata Lalu dari situ kemudian Semuanya secara kekeluargaan Kemudian ingin ini diberikan Ingin ini dihadiahkan Ingin ini diinfakkan Tentu itu hal yang cukup baik Dalam konteks kita menjalin kekerabatan Kata Rasulullah Orang-orang yang melakukan ini Dia akan mendapatkan Pahala yang luar biasa Pahala menyambung silapur Pahala kemudian dia Menginfakkan sebagian harta pendanya Karena Monggo Kalau kemudian Anda Ingin menginfakkan Dari harta waris yang sudah Anda Dapatkan tadi Kepada saudara Anda Kepada orang-orang yang memang berhak menerima Dalam konteks ilmu waris ini Semoga sekali lagi Saya berdoa Itu menjadi pahala infak Pahala sedekah Anda Wallah alam shawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh